Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh pasukan dari khalifah Al-Mu'tasim Billah lalu disebabkan karena apakah Al-Mu'tasim Billah sehingga beliau jauh-jauh datang ke kota Ammuryah untuk menghancurkan pasukan Romawi apa penyebab seorang Al-Mu'tasim Billah mengirimkan pasukannya yang dalam riwayat disebutkan dari Bagdad sampai Ammuryah dipenuhi oleh pasukan Islam yang akan menyerbu kota Ammuryah ternyata penyebabnya hanya karena satu orang wanita ketika itu ada seorang wanita yang memakai atribut Islam terlihat bahwa dia adalah seorang wanita muslimah dengan jilbabnya, dengan hijabnya dia jalan di dalam pasar ketika berada di dalam pasar seorang penguasa menginjak roknya dan menarik jilbabnya dan dia katakan siapa yang mau tolong kau sekarang ditarik hijabnya hingga terlepas sehingga wanita ini berteriak di mana engkau wahai Mu'tasim kata orang yang melecehkannya kata orang yang mengolok-ngoloknya emang kamu siapa? emang kamu bakalan didengar sama Khalifah Mu'tasim? memangnya kamu ini siapa? kamu ini bibiknya kah? kamu ini saudarinya kah? atau kamu ini siapanya kah? memangnya kamu ini siapa? ternyata wanita yang berteriak tadi disampaikan beritanya terhadap Khalifah Mu'tasim Billah sehingga Al-Mu'tasim Billah karena agamanya yang diolok-olok karena atribut Islam yang diinjak-injak karena ada Tauhid yang diinjak-injak di sana sehingga Al-Mu'tasim Billah hanya karena seorang wanita dia mengirimkan seluruh pasukannya ke kota Ammurya untuk menghancurkan orang yang telah melecehkan agamanya bagaimana dengan kita? betapa banyak anak muda yang bercanda mengolok-olok agama kita betapa banyak diantara kita bahkan kita sendiri orang yang beriman orang yang beriman disebut nama Allah saja bergetar hatinya lalu ketika agama kita dilecehkan ketika hati kita tidak bergetar dimana iman kita bahkan ada orang yang mengaku beriman ada orang yang KTP-nya Muslim diejek agamanya dia malah membelah yang mengejek ada orang yang mengaku dirinya seorang yang beriman ketika diolok-olok agamanya dia malah membelah ini kan udah zaman segini ayolah kita ambil positifnya ayolah kita ambil positifnya positifnya banyak tapi tidak cara dengan mengolok-ngolok atau mengejek-enjeknya mari kita belajar dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang mana beliau sampai jauh-jauh datang menghancurkan 30 ribu pasukan dan menawan 30 ribu lagi hanya karena seorang wanita yang diejek bukan karena wanitanya tapi karena ada sisi agama yang diolok-olok disana apa yang terjadi ketika Khalifah Al-Mu'tasim Billah datang kesana datang kepada wanita ini apakah saya sudah memenuhi panggilanmu kata wanita tersebut sudah kalau begitu sekarang engkau kemerdekakan engkau bukan budak lagi dan sekarang orang yang menginjak tadi jilbabmu hijabmu dia sekarang menjadi budakmu sehingga wanita ini menjadi tuannya dan orang yang mengejek-ejeknya menjadi budak daripada wanita tersebut lalu bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan agar tidak terjadi lagi seperti mereka insyaallah dilanjutkan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Nur Maulana makasih banyak satu pembelajaran yang besar makasih banyak kepada tim Islamitinda yang mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita tidak mengolok-olok agama dengan candaan ataupun faktor ketidaksengajaan atau sesuatu yang tidak ada ilmu padanya atau maaf-maaf saya pinjam kata-kata ini kejahilian atau kebodohan karena ketidaktahuan ketika manusia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama tapi dalam alim dia tidak tahu maka dikategorikan dia lagi bersalah tapi ketika dia sudah tahu maka dia berdosa makanya kalau anak-anak lari-lari di masjid main-main di masjid lari-lari di masjid berteriak-teriak mungkin itu salah tapi kalau mamanya lari-lari teriak-teriak itu ada dosa kelewatan ya bu ya makanya cara menghindari supaya kesalahan yang sudah terjadi tidak berulang lagi maka yang paling pertama kita lakukan adalah ikhlaslah dalam bertobat karena Allah sekali lagi ikhlas bertobat karena Allah ketika orang ikhlas dalam bertobat insya Allah semudah-mudahan kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak berulang karena ada janji dalam tobat ada penggantian dalam tobat ada peninggalan dalam berbuat dosa itu dalam tobat itu sendiri kemudian setelah itu kesungguhan niat kesungguhan niat untuk meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukan tidak akan mungkin kita jatuh di lubang yang sama jangan melakukan kesalahan yang sama sehingga apapun yang kita lakukan semoga tidak berulang lagi mohon maaf kepada yang siapapun termasuk kita termasuk keluarga kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau ada penghinaan terhadap agama candaan terhadap agama saya pernah maaf sehingga mampir untuk salat ketika salat itu ada yang teriak-teriak kayaknya kalau kalau kita ini marah dengernya tapi ini anak-anak yang teriak saya berdoa mudah-mudahan itu tidak didengar yang lain dan dia tidak ulangi lagi karena seandainya didengar itu jelek sekali kedengaran candaan-candaan itu pada saat ini saya salat saya berusaha untuk tidak terganggu dengan teriakan-teriakan anak itu karena itu merusak merusak karena ada terjadi pengolok-olokan kemudian apa mengingat akan akhirat ingat dunia ini sesaat betul tadi kata Abi Makid dan Usa Air mengolok-olok karena supaya orang berketawa supaya dijadikan candaan tapi candaan itu tidak pantas sehingga bisa jadi orang tertawa itu hanya bersifat sementara tapi siksaannya sangat pedih di akhirat maka ingatlah akan akhirat sehingga candaan-candaan yang menyurus pada pengolok-olokan terhadap agama dan Allah ini tidak akan terjadi lagi karena mengingat akibat yang terjadi ketika kita mengolok-olok agama apalagi mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif masih banyak kegiatan-kegiatan ini waktu ini kurang kita mau mengaji satu hari satu juz mau menghapal beberapa ayat mau belajar banyak kitab banyak bacaan yang lebih bagus yang kita lakukan dibanding harus melakukan hal seperti itu jauhilah hal-hal yang merangsang atau mengantarkan kita pada maksiat dan bergaulah dengan orang-orang yang baik sehingga salim mengingatkan untuk itu kita akan mendengarkan tausia lanjutan dari Ustaz Abi Maki bagaimana tausia solusi ini kita supaya tidak menjadi seseorang yang suka mengolok-olok agama dengan ini disilahkan Jazakumullah Khair Ustaz Nurulana Subhanallah Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini bagaimana caranya ya agar kita ini tidak terjebak ataupun tidak ikut mengolok-olok dalam syariat yang ada ataupun berkaitan dengan syariat Islam sekecil apapun Usikum wa iya ya nafsi bitak yang pertama yang pertama adalah ilmunya harus dipahami ilmu apa? kemuliaan Islam Usikum wa iya ya nafsi bitak Allah untuk seluruhnya Islam itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita bukankah Al-Quran mengatakan Waradhi tulakumul islamadina dan aku ridho kata Allah aku ridho Islam ini kalian pegang kalian jaga kalian agungkan Waradhi tulakumul islamadina kata Allah para sahabat begitu mendengar Al-Quran Waradhi tulakumul islamadina langsung sahabat mengatakan Rodhi tulbillahi rabbah wabil islami dina dan aku ridho islami sebagai agamaku kelak di akhirat demi Allah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hei orang-orang yang beriman apa yang telah kau jaga dalam syariat yang aku titipkan kepada kalian bagaimana ada orang yang menghina bagaimana ada orang mengejek bagaimana ada yang mengolok-olok apa yang telah anda lakukan terhadap orang yang seperti ini itu akan ditanya kenapa? karena kita sudah mengatakan Rodhi tulbillahi rabbah wabil islami dina harus kalimatnya ilmunya kemuliaan islam harus tahu akibat kalau misalnya istihza seperti apa sukriyah seperti apa ilmunya maka pantas kalau dalam karena penting ilmu itu dua zikir perbanyak zikir kadang-kadang lisan ini keserempet atau lisan ini adalah keseliau atau lisan ini berbicara tanpa apa tanpa sadar maka kalau memperbanyak zikir kalimat yang sangat indah orang yang sibuk ini tidak akan pernah disibukkan lagi orang sibuk tidak bisa disibukkan lagi orang sibuk berzikir akan sibuk dengan zikirnya tanpa harus sibuk dengan yang lain ini nomor dua sering menyebut astagfirullah sering menyebut zikir zikir kenapa karena hal seperti ini akan terbiasa menghilangkan kesibukan yang buruk yang mungkin terjebak dalam pencemohan tiga apa yang dilakukan yang dilakukan yang ketiga ini adalah para alim ulama mengatakan majalisus salihin majalisus salihin biasakan kumpul dengan orang-orang soleh kenapa kalau orang berbicara dengan orang soleh manfaat tatapannya adalah manfaat bicaranya adalah manfaat makanannya adalah manfaat orang soleh majalisus salihin tapi puntan bukan hanya duduk bersama orang-orang soleh para ulama mengatakan an-nadru ilayhim bil mahabbah tatap orang-orang soleh itu dengan cinta an-nadru ilayhim tatap dengan cinta an-nadru ilayhim satu itu lah yang kedua bukan hanya an-nadru ilayhim artinya apa temani beliau temani mereka maka kalau dulu ini kiai mau kemana murid-muridnya ikut kiai mau kemana muridnya ikut kenapa sohbah kenapa menemani mereka masya Allah itu sohbah sekarang ini bagaimana coba penghormatan kepada para ulamanya sohbah selanjutnya hatta para ulama mengatakan kalimatnya hatinya bergerak kenapa menginginkan kemuliaan dari Allah seperti Allah telah memberikan kemuliaan kepada ulama tersebut seperti itu jadi kalau sudah berkumpul demikian maka pastikan kita terlindungi daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah amin ya Rabbil Alamin ya bercanda silahkan ya silahkan anda bercanda ketawa dan sebagainya tapi tetap ada rambunya dan perlu diingat bahwa sesungguhnya ada sebuah ungkapan dari Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhum ardahumma kul khairan tagnam au taskut ansharin taslam wa illa fa'alam anekas setandam bertutur katalah yang baik kau akan mendapatkan banyak kebaikan dari kebaikan yang kau ucapkan tadi dan tahanlah dari berkata yang buruk kau akan selamat namun jika tidak hati-hatilah kau akan merasakan akibatnya Allah 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 Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan singkat kita hari ini tentang tema yang kita angkat adalah jangan mengolok-ngolok agamamu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin, amin, ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat para guru-guru kita, terima kasih banyak buat Asyirah yang sudah mampir ke Islam Itu Indah, terima kasih banyak juga buat Jama yang sudah repot-repot jauh-jauh datang ke studio Islam Itu Indah, dan juga terima kasih banyak buat Jama yang ada di rumah, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah, jangan lupa, insya Allah besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, akhirnya saya Fadli mau nuntur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan mengolok-ngolok agamamu Menyakiti saudara-saudaramu Membahayakan dirimu Di akhirat nanti dirimu akan tahu Jangan mengolok-ngolok agamamu Menyakiti saudara-saudaramu Membahayakan dirimu Di akhirat nanti dirimu